Yang jelas kalau kita mengingat kesalahan kita dalam sholat, misalnya dua atau tiga dan seterusnya tadi, maka sujud sahwinya sebelum salam. Jadi setelah baca doa tahiyyat, selesai, antum sujud lagi dua kali. Sujud pertama, kemudian duduk diantara dua sujud, kemudian sujud lagi, baru-baru kemudian salam. Tetapi kalau kita ingatnya kesalahan tersebut setelah salam, misal setelah salam baru kita ingat, oh ternyata tadi luhurnya saya baru sholat tiga rakat, bukan empat. Kurang nih, apa yang harus kita lakukan? Kembali langsung ke tempat musholi, tempat kita sholat, kemudian langsung sholat satu rakat saja yang kurang itu, takbir. Langsung saya takbir, niatkan satu rakat tertinggal, kemudian salam, setelah salam baru sujud sahwin. Kata-kata sahwi artinya kelalaian. Jadi kalau sujud sahwi berarti sujud kelalaian, orang melakukan kelalaian dalam sholat. Seperti lupa jumlah rakatnya, seperti meninggalkan atau melanggar kewajiban-kewajiban sholat. Maka ini berarti dia harus sujud sahwi. Hanya saja kondisinya berbeda antara orang yang sebelum salam mengingat kesalahannya, dengan orang yang ingat kesalahan setelah salam. Beda kondisi sujud sahwinya. Kalau misal, Antum pas tiba di rakat ketiga maghrib, bimbang. Ini rakat kita itu rakat kedua ya. Hukumnya adalah, Antum harus memilih jumlah rakat yang lebih sedikit. Misal tiga atau dua, pilih dua. Satu atau dua, pilih satu. Ada sebuah hadith yang menjelaskan, kata Nabi SAW, siapa yang terlupa sholatnya, dia pilih jumlah yang paling sedikit, yang lebih sedikit. Misalnya dua atau satu, pilih satu. Tiga atau dua, pilih dua. Karena kalau dia memilih yang lebih sedikit, dan ternyata lebih, maka jumlah target sholat yang sebenarnya, misalnya maghrib, tiga rakat, sudah terpenuhi. Kalau misal tadi, rakat ketiga, ternyata kita lalu tiga atau dua ya. Lalu kita pilih dua rakat. Ini baru dua rakat, belum tiga. Ternyata, kita keliru, sudah empat rakat sekarang. Maka kata Nabi SAW, jumlah rakat tiga sudah terpenuhi. Tapi kalau seseorang memilih misalnya jumlah tiga atau dua ya, ah tiga aja nih. Tapi ternyata, belum. Itu memang rakat kedua. Maka kuranglah tiga rakat dari sholat maghrib yang semestinya dia kerjakan. Nyambung gak ini? Hah? Dari wajahnya gak ada nyambung. Sudah makan siang belum? Belum. Kasihan. Mau dibeliin makanan. Baiklah. Yang jelas kalau kita mengingat kesalahan kita dalam sholat. Misalnya dua atau tiga dan seterusnya tadi. Maka sujud sahwinya sebelum salam. Jadi setelah baca doa tahiyyat, selesai. Antum sujud lagi dua kali. Sujud pertama, kemudian duduk diantara dua sujud. Kemudian sujud lagi, baru-baru kemudian salam. Tetapi, kalau kita ingatnya kesalahan tersebut setelah salam. Misal, setelah salam baru kita ingat. Oh ternyata tadi, duhurnya saya baru sholat tiga rakat. Bukan empat. Kurang nih. Apa yang harus kita lakukan? Kembali langsung ke tempat musholi. Tempat kita sholat. Kemudian langsung sholat satu rakat saja yang keurang itu. Takbir. Lalu saya takbir. Niatkah satu rakat tertinggal. Kemudian salam. Setelah salam baru sujud sahwi. Karena kita ingatnya setelah salam. Jelas ini? Wajahnya melomok ya, gak jelas. Jadi pernah terjadi baginda Nabi SAW. Solat asar. Duhuratu asar saya lupa. Sudah-sudah ada riwayatnya nanti. Beliau selesai baru rakat kedua. Udah salam. Nabi SAW sudah salam. Sahabat-sahabat semua pada diam. Sampai Nabi SAW selesai zikir. Gak ada yang tegur. Gak ada yang ingatkan. Nabi biasanya tradisi beliau SAW. Kalau selesai zikir. Beliau keluar ke pintu gerbang masjid. Nunggu di situ. Kalau ada sahabat yang punya hajat. Ada sesuatu yang mau disampaikan. Begitulah kurang lebih. Al-al-al-al-sahabat datang mengatakannya Rasulullah. Apakah wahyu turun? Mengurangi jumlah rakat? Atau anda lupa? Kata Nabi SAW. Saya gak lupa. Dan wahyu gak turun. Nabi sangat yakin SAW. Kalau salatnya sudah empat rakat. Ternyata baru dua. Maka dalam riwayat ini Nabi SAW. Memegang tangan sahabat tadi. Membawanya masuk ke masjid. Kebetulan yang lain belum bubar. Maka kata Nabi SAW. Benarkah yang dikatakan orang ini? Saya cuma salat dua rakat tadi. Serentak semua mengatakan. Benar ya Rasulullah. Jadi dengan hikm Allah, Allah buat seperti ini. Supaya menjadi sebuah hukum. Maka Nabi SAW kata para sahabat tiba-tiba menghadap Qibla. Takbir. Kami semua ikut. Menyelesaikan dua rakat yang terlupa tadi. Sampai salam. Setelah salam. Baru beliau sujud sahwi. Nyambung gak? Alhamdulillah. Benar ya? Ya Allah saksikan. Saya sudah sampaikan. Jadi kalau seandainya kita melupakan gerakan sholat. Di dalam sholat. Kita ingat sebelum salam. Sujud sahwinya sebelum salam. Kalau setelah bubar sholat. Kita baru ingat. Maka sujud sahwinya setelah salam. Ya. Sampai jumpa. Terima kasih.